Sambil membuat adonan kue, Kiko menceritakan tentang sulitnya membeli zat kimia formalin dan juga blank alias borax. Semua tokoroti jual nggak, kita sih nggak semua di tokoroti jual, mungkin nggak kan. Kalau yang tokoroti yang sering didatangi oleh DPP mungkin nggak berani juga kan. Tapi ada yang jualnya 4-4 gitu? Ada, tempatnya di tokorot kecil-kecil itu yang jual. Kalau korang sembarangan bisa lagi Pak atau cuma korang-orang tertentu aja yang maksudnya kode mungkin? Kalau untuk blank ini sebenarnya agak mudah. Yang sulit itu borax atau formalin. Borax atau formalin itu kalau belum benar-benar kenal sama toko kan ada itu pakai kode tertentu. Kalau mau beli formalin ataupun borax itu pakai kode tertentu. Tidak seperti ini. Kalau ini kan memang dilarang tapi agak ini ya, agak banyak yang memakai ini. Sambil berbincang, Kiko dengan santai menambahkan blank ke adonan kulit babia. Yang paling tambah tiga hari kalau nggak pakai ya. Kalau tidak pakai, ini kalau pakai gini kan paling sekitar 5 hari. Dengan menggunakan zat kimia, Kiko mengaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 3 kali lipat jika dibandingkan menggunakan pengawet makanan biasa. Tak hanya pada adonan kulit bakpia saja, Kiko juga menambahkan blank ke dalam adonan isian bakpia. Terus ini dikasih ini, dikasih bawang ini Pak? Ya, ini sekitar... Jadi kulit kurung dikasih dikasih dikasih? Ya, kalau isianya kan biar tidak tepat pakai, kalau kulitnya biar tidak tepat... Setiap hari dengan dibantu 2 orang karyawannya, Kiko bisa memproduksi hingga 150 bakpia. Ia juga mengaku, kerap mendapatkan banyak pesanan di waktu tertentu, seperti hari raya. Tak jarang ia meminta bantuan tetangga saat kebanjiran order. Namun ia berusaha merahsiakan tentang penggunaan zat kimia. Bapak, jadi sekuadanya itu pernah makan juga, Kak? Kalau saya tidak pernah makan, tapi istri dan anak-anak pernah makan. Saya tidak pernah makan, tapi... Kenapa, Kak? Saya tidak tahu, saya tidak menganu ya. Saya jelas ini menaruh barang kayak gitu, kok saya makan kayak gitu. Tidak nyaman rasanya. Ini takut juga juga, Pak? Iya. Selesai membuat bakpia, Kiko kemudian membuat adonan bolu kukus yang juga banyak diminati oleh pelanggannya. Lagi-lagi, Kiko menambahkan blank alias borak ke dalam adonan bolu kukus miliknya. Ini kira-kira... Ini kira-kira... Kira-kira... Taruh di sini. Nah, di bolu ini juga... Maksudnya, Pak, pengalas? Enggak pengalas juga, ini ya. Kalau di bolu kan adonan cepat basi, jadi memang harus... Penggunaan borak sepada makanan sudah dilarang sejak lama, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan. Pemerintah pun telah memberikan solusi bahan pengawet dan pengenyal yang boleh dikonsumsi manusia. Sebenarnya, boraks itu kan memang bahan kimia yang tidak boleh ditambahkan pada makanan. Nah, dalam hal ini, pengganti boraks itu dengan aksi yang sama, yaitu mengenyalkan dan mengawetkan makanan itu, itu ada namanya Sodium Tri-Polyphosphate, atau lebih dikenal dengan nama STPP ya, lebih mudahnya. Dan itu sudah dijual di berbagai toko bahan kue. Jadi, masyarakat sebenarnya bisa dengan mudah mendapatkannya di toko-toko tersebut. Dan juga produk STPP ini sudah memiliki izin Bukom, karena dia foodbred dan aman untuk dipakai oleh produsen. Tak berbeda dari Mbak Bia, Kiko juga mengaku dapat memproduksi 150 bolu kukus setiap hari. Agar tampilan bolu kukus buatannya semakin menarik, Kiko mencampurkan pewarna tekstil pada adonan. Ini kan bakuannya pewarna pakaian ya, Pak? Ya itu, mencari kos terenggahi tadi, kalau pewarna yang dianjurkan untuk makanan kan adanya lipat tiga dari ini. Dan sepatnya, apa, cuma nonton sikit ini. Segini, lebih murah. Lebih murah, terus bisa banyak, ini dipakai banyak adonan gitu. Berkali-kali lebih. Berkali-kali ya. Gak cepat habis, gak cepat. Iya. Dan lebih murah sepertikanya dari harga yang warna makanan itu. Dengan alasan menekan biaya produksi dan mencari keuntungan besar, Kiko tega, menambahkan dua bahan kimia yang tidak boleh dikonsumsi ke dalam satu adonan bolu buatannya. Sama seperti boraks, penggunaan pewarna tekstil dalam makanan juga tentu saja membahayakan kesehatan manusia. Tapi kalau bahan makanan untuk tekstil, ya tentu berbahaya. Sifatnya juga sama. Namanya dia adalah zat kimia. Karena secara langsung atau secara jangka pendek, ya itu biasanya yang terganggu adalah saluran pencernaan. Bisa langsung mumpah, bisa langsung iritasi di lambung, bisa iritasi di saluran pencernaan. Namun kalau jangka panjangnya, ya itu lagi-lagi bersifat sama karsinogenik. Jadi akan menyebabkan resiko terjadinya kanker lebih tinggi. Setelah matang, bolu kukus buatan Kiko memang tampak sangat menarik dengan warna yang mencolok. Namun sayangnya dibalik penampilan yang menggoda, tersimpan bahaya mematikan bagi pembeli yang mengkonsumsinya. Tidak tahu. Tidak tahu.